Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ruang novel Semoga kalian sehat-sehat aja Ruang novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Seal Dimana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022 Sebelum ruang novel memulai menceritakan Siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini Part 97 Penyisihan pasukan perburuan iblis berada di hari ketiga mereka Dan sebagian besar kuil sudah berada di tahap terakhir mereka Kuil asasin, kuil spiritual, dan kuil imam sudah memiliki 10 besar yang ditunjuk Sisa kompetisi hanya ada di sana untuk menentukan urutan peringkat Karena tempat yang kosong dalam kompetisi, Long Hao Chen tidak pergi ke stadion Sejak pagi, dia diam-diam menunggu cair di tempat biasa mereka bertemu setiap hari Stadion pembunuh Hanya ada 10 orang yang tersisa di ruang tunggu, tetapi 9 dari mereka memusatkan perhatian pada yang terakhir Cair duduk dengan tenang, matanya yang menindas memiliki pengaruh besar pada 9 pesaing lainnya Di tangannya ada tongkat biru yang sekilas tampak tidak berbahaya Pembunuh dari langkah kelima, keterampilan rahasia, doppelganger shadow Favorit dan satu-satunya asasin dari langkah kelima kompetisi ini Saat semua pandangan terfokus padanya, cair duduk di baris pertama, menghadap platform Berdiri tegak, dengan suara yang sangat dingin, dia berkata Saya menyerah untuk sisa kompetisi Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, 9 pesaing lainnya benar-benar kosong Dia menggunakan tongkat bambu birunya, membuat suara du, du, du saat dia meninggalkan asasin hall Berdiri di jalan, menunggu cair, adalah Long Hao Chen Untuk pertama kalinya sejak dia tiba di kota terbesar aliansi, hatinya benar-benar tenang Di kedua sisi jalan, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya Sebagian besar dari ini sangat didekorasi, menghasilkan suasana abad pertengahan yang memenuhi kota Luka-lukanya dari hari sebelumnya sudah benar-benar sembuh Sejak awal, Long Hao Chen tidak terluka parah, dan selain itu, dia mengandalkan keterampilan penyembuhannya dari Guardian Knight untuk pulih Dengan demikian, dia sudah dalam kondisi sempurna Selama pertarungan melawan ksatria langkah kelima ini, potensinya lebih terstimulasi Setelah berkultivasi sehari semalam, energi spiritualnya meningkat dalam jumlah yang luar biasa Terutama karena penggunaan skill, storing power, yang memiliki pengaruh besar pada kultivasinya, membuat energi spiritual cairnya semakin dalam Long Hao Chen yakin pada kenyataan bahwa jika dia terus berkultivasi seperti itu, dia pasti akan menembus ambang langkah kelima dalam sepuluh hari Du, du, du Sebuah suara familiar menarik Long Hao Chen kembali dari pikirannya Cair Melihat cair di dekatnya yang perlahan mendekat, dia segera menjadi sangat gembira Long Hao Chen berlari ke arahnya, dan buru-buru meraih tangannya Cair tersenyum dan bertanya, sudah lama menunggu? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak, saya baru saja tiba beberapa saat yang lalu Apakah Anda datang begitu awal setiap hari untuk menunggu saya? Cair menggelengkan kepalanya juga, tidak, tidak ada waktu yang pasti kapan aku pulang ke rumah setiap hari Tetapi di hari-hari berikutnya, saya harus berada di sini lebih awal Memegang tangan kecilnya yang lembut, Long Hao Chen merasa hangat Sensasi hangat ini benar-benar berbeda dengan sensasi yang dia rasakan saat bersama orang tuanya Dia tidak tahu sama sekali apa yang cair tinggalkan, hanya untuk menghindari membuatnya menunggu terlalu lama Bergan dengan tangan, dengan perasaan kabur ini, perasaan yang sangat murni ini Siluat mereka berangsur-angsur menghilang di bawah sinar matahari Cair, untuk berapa lama kamu akan tinggal di kota suci? Long Hao Chen memisahkan tangannya dari tangan cair, dan dengan berani mengajukan pertanyaan yang menentukan ini Cair terdiam sejenak, untuk apa kamu menanyakan ini padaku? Long Hao Chen terguncang, dan sangat malu, dia menjawab Saya, yang ingin saya ketahui hanyalah berapa lama saya bisa mengantar Anda kembali Cair terdiam, dan kedua pemuda itu berdiri berhadap-hadapan Tangan Long Hao Chen berkeringat, karena dia benar-benar kecewa Merasakan tangannya berkeringat, cair berkata dengan suara rendah Aku hanya seorang gadis buta, apakah sangat penting bagimu untuk mengantarku kembali? Long Hao Chen terkejut, dan dengan tulus menjawab Saya, saya tidak tahu Cair terkejut juga Meskipun gadis-gadis muda dikatakan mulai memahami cinta lebih awal daripada anak laki-laki Dia bahkan memiliki lebih sedikit pengalaman daripada Long Hao Chen dalam hidup Apakah kamu sudah bosan denganku? Cair menundukkan kepalanya dan bertanya Long Hao Chen langsung dipenuhi ketakutan, dan menarik tangannya di depannya Dia menyatakan, bagaimana mungkin aku bosan denganmu? Dia tidak tahu mengapa, tapi Long Hao Chen saat ini sangat gugup Dia merasa bahwa jika dia memberikan jawaban yang salah, gadis ini mungkin benar-benar hilang dari pandangannya Cair, sebenarnya, sebenarnya, aku sangat jelek Bagaimana mungkin seseorang yang sejelek aku bisa memenuhi syarat untuk menolakmu? Long Hao Chen penuh kepanikan saat dia membuat pernyataan ini Cair blanket, sangat jelek? Ya, sangat jelek Long Hao Chen buru-buru mengkonfirmasi Cair tersenyum Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung dan dia tidak bisa melihatnya, Long Hao Chen secara tidak sadar merasa bahwa senyumnya indah Sangat indah Lalu jika, jika aku ingin kamu menjagaku selamanya, apakah kamu mau menerimanya? Suara cair lembut, dan dia bergumam, berbicara dengan terbata-bata Saat dia selesai mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang putih ramping sudah malu-malu, dan benar-benar merah Saya bersedia Long Hao Chen berada dalam kondisi mental yang aneh saat dia memberikan jawaban ini Rasanya seolah-olah dia tidak memiliki sedikitpun keraguan Kali ini, giliran Cair yang bingung Mengambil tangannya kembali dari Long Hao Chen, dia berkata Aku, aku akan kembali dulu Long Hao Chen dengan cemas berkata Kah, kalau begitu besok, aku akan mengirimmu kembali juga Oke Dia menganggu keringan, tetapi tongkat bambu biru itu menghantam tanah setidaknya dua kali lebih cepat dari biasanya Cair menuju ke hotelnya untuk beristirahat Kata-kata ini bergema tanpa gangguan di hatinya, dia pergi sejauh mengatakan bahwa dia sangat jelek Laki-laki yang sama yang terlihat secantik perempuan Belum pernah dia merasakan kehangatan seperti ini di hatinya Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia mengatakan ini untuk menghiburnya He he Long Hao Chen tidak bisa menahan tawa Dia masih muda dan tidak mengerti apa-apa tentang hubungan antara anak laki-laki dan perempuan Tetapi indranya jauh lebih tajam daripada orang biasa Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perubahan muncul dalam sikap cair terhadapnya, perubahan yang baik Dengan suasana ceria ini, Long Hao Chen kembali ke hotelnya Tanpa menunggu hatinya tenang, dia mulai berkultivasi Tapi kemudian, seseorang dengan bersemangat mengetuk pintunya Hao Chen, Hao Chen Li Xin benar-benar bersemangat saat dia memanggilnya Long Hao Chen terkejut, tetapi bergegas membuka pintu Li Xin dalam kondisi yang sangat menyedihkan Penampilannya benar-benar berantakan Baju besi di tubuhnya tertusuk setidaknya di tiga tempat Rambutnya berantakan, dan noda darah menutupi mulutnya Tapi dia jelas dalam keadaan bersemangat Begitu dia melihat Long Hao Chen Dia segera memeluknya dan berkata Penuh kegembiraan, saya menang, saya menang Hao Chen, saya masuk sepuluh besar Kami, saudara dan saudari, akan dapat berpartisipasi Dalam pasukan perburuan iblis bersama-sama Eh? Long Hao Chen langsung bereaksi Dia juga sangat gembira mendengar berita tak terduga ini Kak, kamu menang Anda benar-benar mengagumkan Selamat Li Xin, sangat bangga pada dirinya sendiri Berkata, itu benar Saya sangat beruntung Hari ini, saya tidak menemukan lawan di langkah kelima Haha, adikmu sangat luar biasa Itu adalah kemenangan yang dekat Tetapi pada akhirnya, saya masih menang Ayah akan sangat bangga padaku Dalam hal kultivasi pribadi Li Xin tidak menonjol sama sekali dibandingkan dengan rekan-rekannya dalam kompetisi ksatria ini Dia bahkan bisa dihitung di antara mereka yang ada di bawah Tapi dia dilatih sebagai retributi on night Di atas segalanya, dia memiliki rose unicorn dan semoga berhasil Dia berhasil dengan banyak usaha untuk melewati pendahuluan ini bersama dengan Long Hao Chen Li Xin tersenyum, sayang sekali kita berdua adalah ksatria Kakakmu tidak akan memiliki kemungkinan untuk memasuki pasukan yang sama dengan milikmu Jika tidak, itu akan menjadi lebih sempurna Long Hao Chen terkekeh, apa masalahnya? Kamu akan menjadi kakak perempuanku selamanya Part 98 Kita harus merayakan ini Malam ini, aku akan mentraktirmu makan enak Yehua berkata dengan suara lembut, masuk dari luar Dia dalam suasana hati yang baik Long Hao Chen berada di sepuluh besar dan tujuannya tercapai Sebenarnya, dia tidak menyangkali Xin akan masuk sepuluh besar juga Bagi kuil ksatria kota Haoyu, ini adalah pencapaian yang luar biasa Banyak orang lain juga penuh kegembiraan Selain kuil prajurit, setiap kuil telah menetapkan sepuluh besar mereka Lin Xin, minum anggur merah di hotel mewahnya, sangat senang Merasakan aroma yang kuat tapi pahit, dia mulai merasakan keinginan yang kuat Pada hari sebelumnya, dengan pertunjukan sulap mistisnya Dia telah mengintimidasi semua pesaing penyihir lainnya Pada kompetisi putaran keempat ini, total ada 16 peserta Akibatnya, mereka bersaing untuk masuk sepuluh besar Dan playoff akan dilakukan setelahnya, untuk menentukan sepuluh besar Pertandingan pertama hari itu akan menentukan enam besar Tanpa ragu sedikit pun, lawan Lin Xin kebobolan Lagi pula, dia masih memiliki playoff untuk memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar Siapa yang mau melawan pria dengan kontrol sihir yang tidak masuk akal? Akibatnya, Lin Xin masuk enam besar tanpa bertarung dan menerima kualifikasi untuk menjadi anggota pasukan pemburu iblis masa depan Laki-laki botak itu juga bersemangat Karena penampilannya, kuil imam berada dalam kekacauan selama pendahuluan ini dan ingin menetapkan aturan baru Tapi bagaimanapun juga, turnamen telah dimulai dan peraturan tidak bisa diubah Oleh karena itu, mengandalkan pertunjukan kekerasan tiraninya, pria botak ini tidak hanya berakhir di sepuluh besar Tetapi karena pesaing kuil imam tidak banyak, dia sudah masuk tiga besar Lebih jauh lagi, dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa bertarung dengannya untuk pertama kalinya Pada hari kelima penyisihan, suasana di Stadion Agung Aliansi sudah meredah Kecuali kuil prajurit, semua kuil sudah memiliki sepuluh kuil teratas yang ditunjuk Sisa kompetisi adalah untuk menentukan urutan peringkat Peringkat lebih lanjut dalam kontes pendahuluan kuil-kuil besar tidak hanya memberikan kemuliaan yang lebih besar Beberapa pesaing akan dihargai tergantung pada peringkat mereka, selain menerima lebih banyak atau lebih sedikit uang Hadiah untuk tiga teratas adalah peralatan tingkat spiritual Ini adalah sesuatu yang Aliansi Kuil lakukan untuk menghasut pasukan perburuan iblis untuk menyelesaikan misi Jika mereka menerima hadiah yang bagus, bagaimana mereka bisa mengendur di masa depan ketika waktu misi tiba? Di ruang tunggu Stadion Night, para pesaing tampak dingin dan tidak bersemangat Hanya ada sepuluh orang yang tersisa, termasuk guru skuadron, itu bahkan tidak berjumlah 20 orang Panen terbaik dari seleksi perburuan iblis ini bukan milik kota-kota utama, tetapi kota Hawiyu yang tidak dikenal Aulah Hawiyu kecil tiba-tiba melahirkan dua pemuda luar biasa yang masuk sepuluh besar Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam sejarah panjang dan kejayaan balai ksatria Hawiyu Akibatnya, bahkan Yehua yang kemarah sedingin es jauh lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya Anda tidak perlu menganggap sisa kompetisi terlalu serius Bagaimanapun, tahap akhir kompetisi akan memiliki kepentingan yang lebih besar Lebih penting untuk menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik Melihat Yehua berulang kali menganggup, Li Xin, yang sebelumnya penuh semangat juang, tidak bisa menahan tawa Baginya, memasuki sepuluh besar dan memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota pasukan perburuan iblis sudah merupakan panen terbesar yang bisa dia harapkan Itu menyiratkan bahwa dia akan, di masa depan, memiliki kemungkinan untuk menjadi yang lebih tinggi dari kuil ksatria Dan itu juga menandakan bahwa dia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dari dunia ksatria Dia pada dasarnya bahkan tidak berpikir untuk menaikkan peringkatnya selain itu Long Hao Chen terdiam, menatap gurunya, dia merenung dalam-dalam sebelum berkata Guru, jika saya bertemu dengan pria itu, saya berharap untuk melawannya dengan sekuat tenaga Yehua tampak tidak yakin, apakah itu benar-benar perlu? Long Hao Chen menganggup tanpa ragu-ragu dan menjawab Guru, bertarung melawan-lawan yang sangat kuat akan membangkitkan potensiku dengan lebih efektif Pertarungan melawan Hanyu memiliki manfaat besar bagiku Yehua bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, sebelum berkata Oke, oke, karena ini adalah keputusanmu sendiri Guru tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu dan bertindak sesuai dengan itu Bagaimanapun, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencoba bertarung melawan pembangkit tenaga listrik lainnya selama tahap akhir kompetisi M.H. Long Hao Chen mengerang setuju Apa yang tidak dia katakan pada Yehua adalah bahwa dia secara bertahap tumbuh semakin dekat ke langkah kelima Dan pada saat ini, yang paling dia butuhkan adalah kesempatan untuk membangkitkan potensinya melalui pertempuran Melewati pertarungan tanpa gangguan akan Mi Indranya, dan memberinya kesempatan untuk menerobos hambatan terakhir Long Xing Yu saat ini adalah ksatria retribusi terkuat dari aliansi, dan meskipun dia hanya mengajar Long Hao Chen selama dua tahun kecil Dia meneruskan ke Long Hao Chen setara dengan pengalaman seumur hidup sebagai seorang ksatria Di antara hal terpenting yang dia katakan padanya, ada fakta bahwa setiap kali dia menemui hambatan, tantangan melawan-lawan yang lebih kuat darinya adalah peluang terbaik untuk menerobos Kata-kata ayah Long Hao Chen terukir dalam dibenaknya, perkelahian adalah semacam ujian Setiap kali dia menghadapi musuh yang kuat, pertumbuhan energi spiritualnya meningkat pesat, meningkatkan penggunaan kemampuannya dan pemahamannya pada mereka Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang tak henti-hentinya menantang dapat semakin memperkuat tekadnya Pada saat itu, pengundian sudah dimulai Tatapan Long Hao Chen terfokus pada tiga ksatria yang duduk di baris pertama Perlahan-lahan mengambil nafas dalam-dalam, dengan tatapan tegas, sekuat batu, dia duduk Orang lain berdoa untuk tidak menghadapi lawan dari langkah kelima ini, tetapi dia hanya berharap dia bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik semacam ini 1. 97 Di udara, dua angka besar secara bertahap menjadi berbeda Dalam sepersekian detik angka-angka ini muncul, mata Long Hao Chen melebar Dengan suara shua, dia berdiri Dalam sepersekian detik, tidak ada yang tersisa dari penampilannya yang sebelumnya lembut, yang malah menjadi sangat ketat Tanpa ragu sedikitpun, kedua nomor ini telah muncul di depan mereka Pembangkit tenaga listrik lain dari langkah kelima Para ksatria lain yang berhasil bertahan tidak kekurangan kemauan atau kegigihan, tapi sekarang, para ksatria dari langkah keempat ini memberi Long Hao Chen tatapan bingung Untuk menghadapi dua lawan dari langkah kelima berturut-turut, keberuntungannya benar-benar terlalu Di baris pertama, seorang pemuda perlahan bangkit Perlahan berbalik, dia menatap Long Hao Chen Ksatria berlambang satu ini justru pemuda berpakaian hitam yang sebelumnya memberi Long Hao Chen tatapan memprovokasi Dia adalah pesaing pertama yang menyadari ancaman Long Hao Chen Keduanya bertukar pandang, saat mereka secara bersamaan berkonsentrasi satu sama lain Satu memberi isyarat ke arah Long Hao Chen, sebelum memimpin, mengambil langkah besar dan menuju stadion Fluktuasi energi spiritual yang mengintimidasi dipancarkan setiap kali dia mengambil langkah, meledak Pada saat ini, Yehua tidak mengganggu Long Hao Chen lebih jauh dengan peringatannya Dia tidak ingin membiarkan suasana hatinya mempengaruhi Long Hao Chen Di wajah Long Hao Chen, dia segera melihat tekadnya yang tak tergoyahkan Bahkan selama pertarungan sebelumnya melawan Hanyu, semangat juang yang begitu kuat tidak muncul Di sudut stadion, Hanyu dengan tenang berdiri di sana Dia datang di pagi hari, tidak peduli seberapa engganya dia, jauh dilubuk hatinya Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah takdirnya dalam lima tahun mendatang Sebaliknya, dia berharap pada saat ini Long Hao Chen untuk menang atas lawannya Dan ingin melihat baik-baik, setelah semua yang kakek katakan tentang ksatria jenius berusia 14 tahun ini Mari kita lihat pada tingkat apa bakatnya sebenarnya Berjalan ke stadion tanpa terburu-buru, meskipun Long Hao Chen tidak terlalu kokoh, langkahnya cukup tegas Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tampak semakin mengesankan Tatapannya sangat tajam, dan menata pemuda yang sudah berdiri di tengah tanah ini, tatapannya menjadi berapi-api Apakah kamu punya tunggangan? Pemuda berpakaian hitam dengan tenang bertanya Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan tanpa berusaha menyembunyikan dirinya Dia mengatakan yang sebenarnya, untuk saat ini, saya tidak memilikinya Pemuda berpakaian hitam itu menganggup, dan menjawab Oke, kalau begitu kita akan bertarung tanpa memanggil tunggangan Mari kita bertarung dengan adil Ketika kata-kata yang sama diucapkan oleh pemuda berpakaian hitam ini Long Hao Chen bisa merasakan bahwa itu bukan kesombongan, tetapi kepercayaan diri Part 99 Ketika dia melihat pemuda berpakaian hitam ini untuk pertama kalinya Long Hao Chen langsung merasa bahwa dia akan menjadi lawan yang sangat kuat Bahkan ketika tiga ksatria lainnya, termasuk Hanyu, muncul Mereka tidak meninggalkan kesan yang begitu besar padanya Itu adalah intuisi bahaya Ketika pemuda berpakaian hitam memberitahu Long Hao Chen bahwa dia tidak akan memanggil tunggangannya Dia mengeluarkan aura kepercayaan diri yang ekstrim Kebanggaan seseorang harus sejalan dengan kemampuannya Matanya dengan tegas menatap Long Hao Chen Tetapi dari mereka, Long Hao Chen tidak dapat mengatakan apa keadaan pikiran pemuda ini Saat mereka saling berhadapan, mata Long Hao Chen dipenuhi dengan semangat juang yang membara Meskipun dia baru berusia 14 tahun dan tubuhnya jelas tidak bisa menandingi pemuda berpakaian hitam yang berusia 20-an ini Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah sedikitpun Temperamen kedua karakter ini berbeda seperti langit dan bumi Long Hao Chen seperti sebilah pedang tajam yang menunjukkan kemampuannya dengan tak henti-hentinya membangkitkan semangat juangnya Seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja Pemuda berpakaian hitam itu sangat tenang, tampak seperti jurang maut yang menelan semangat juang Long Hao Chen Sebuah kebetulan besar adalah bahwa wasit mereka adalah orang yang sama yang bertanggung jawab untuk mengatur pertandingan Long Hao Chen dengan Hanyu Dia dengan tenang berjalan ke depan dan berkata, pertandingan mungkin dimulai Nama saya Yang Wenshao Saya percaya bahwa Anda mungkin akan menjadi saingan saya yang baik dalam waktu dekat Pemuda berpakaian hitam itu memiliki senyum di wajahnya, dan sepertinya ada perubahan dalam temperamennya Dia sebelumnya sangat tenang, tapi Long Hao Chen tidak punya cara untuk menentukan perasaannya saat ini Namaku Long Hao Chen, dan sekarang aku adalah lawanmu Long Hao Chen dengan tenang berkata, sebelum pertandingan dimulai, hasilnya tidak dapat ditentukan Juga tidak apa-apa jika Anda memanggil tunggangan Anda, itu adalah kekuatanmu sendiri Yang Wenshao menganggup, mari kita mulai Saat dia berbicara, tangannya tiba-tiba bergerak ke sisi tubuhnya, dan cahaya keemasan muncul secara bersamaan dari kedua tangannya Mereka berubah menjadi dua klaimore yang identik Tanpa ragu sedikit pun, dia juga memiliki item penyimpanan sihir Seorang ksatria pembalasan Murid Long Hao Chen tiba-tiba menyusut dan mulai berkilau intens Dia mengeluarkan dua pedangnya juga, pedang cahaya dan pedang api yang langsung muncul di tangannya Benar, ini adalah konfrontasi antara dua ksatria retribusi Energi spiritual yang kuat pecah, dan Long Hao Chen dan Yang Wenshao bergerak pada saat yang sama Long Hao Chen menyerang seperti panah ke arah Yang Wenshao Ini adalah pertama kalinya selama seleksi perburuan iblis dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan Fight Halo, Guardian as Favor, Imposing Ring, tiga skill penguatan Guardian Knight muncul secara bersamaan Saat bertarung sebagai Retribution Knight, Long Hao Chen mendapat dukungan dari skill Guardian Knight miliknya Alasan mengapa tidak ada ksatria yang memilih untuk berlatih di jalur Guardian dan Retribution adalah karena terlalu banyak kemampuan untuk dipelajari Untuk sepenuhnya menggunakan kemampuan seseorang diperlukan ksatria untuk mengandalkan energi spiritualnya Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat kemampuannya, tetapi konsumsi energi spiritual juga akan meningkat Jalur pelatihan sebagai Guardian dan Retributor Knight pada saat yang sama akan membuat seseorang tanpa henti menggunakan sejumlah besar keterampilan dan menghabiskan energi spiritualnya terlalu cepat Lebih jauh lagi, untuk merangkul dua spesialisasi pada saat yang sama dapat menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan keterampilan dari kedua spesialisasi dengan potensi terbaiknya Tapi Long Hao Chen adalah pengecualian, energi spiritual internal bawaannya berada di tingkat ke-97, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Energi spiritual internal bawaan yang menakutkan ini membuatnya menggunakan energi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada para ksatria lainnya Tidak hanya itu, dia juga bisa memahami setiap skill yang berhubungan dengan atribut cahaya dengan lebih mudah Selama lima tahun terakhir, Long Hao Chen belajar di bawah Long Xing Yu dan, segera setelah itu, Yehua Kerja kerasnya yang luar biasa juga mendukung bakat bawaannya yang luar biasa Di seluruh Aula Hao Yu, sangat mustahil untuk menemukan ksatria lain yang rajin seperti Long Hao Chen Sukses menuntut 99% ketekunan dan 1% bakat 1% dari bakat ini adalah bagian yang paling penting, tetapi juga, tidak ada yang bisa sukses dengan kurang usaha Tapi Long Hao Chen memiliki keduanya Light Sword dan Flamme Swordnya secara bersamaan berubah menjadi putih, pure white edge Sesuai dengan aturan pertandingan, sebelum kedua belah pihak mulai menyerang, harus ada jarak 30 meter yang memisahkan mereka Dengan kata lain, saat Long Hao Chen mengisi daya untuk menempuh jarak 30 meter ini, dia menggunakan empat keterampilan satu demi satu Keempat keterampilan ini tidak memiliki konsumsi energi spiritual yang tinggi, tetapi menambahkannya, total biaya melebihi 150 unit Tentu, ini untuk ksatria biasa Poin penting adalah bahwa dia sepenuhnya menggunakan kemampuan ini bersama-sama Keterampilan Retribution Knight dan keterampilan Guardian Knightnya berinteraksi bersama dengan tepat, tanpa cacat sedikit pun Bukan hanya 8 pesaing yang tersisa yang memperhatikan pertandingan ini dengan penuh perhatian, tetapi di peron, para senior dari aliansi ksatria itu juga menonton dengan seluruh perhatian mereka, tanpa mengedipkan mata Karena masih ada jarak 3 meter yang memisahkannya dari Long Hao Chen, Yang Wen Shao mulai bergerak Kaki kirinya mengambil langkah besar ke depan dan seluruh tubuhnya segera mengikuti Klaim More di tangan kirinya masih di sampingnya, tapi dia mencondongkan yang ada di tangan kanannya, mengangkatnya secara diagonal Dengan satu gerakan, Yang Wen Shao menunjukkan kekuatannya yang luar biasa Dia tidak menggunakan keterampilan apapun, tetapi ujung pedangnya ditutupi dengan cahaya keemasan 66 cm, membuat tanah liatnya tampak lebih panjang dari aslinya Dalam aksi berikutnya, Klaim More menyapu tanah dan menebas ke depan Berhenti Long Hao Chen tiba-tiba berhenti di tengah serangannya dan tubuhnya seolah-olah menabrak dinding Kaki kirinya menginjak tanah seolah-olah dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke samping Tetapi pedang api di tangan kirinya dengan kejam menghantam tanah, berhasil melemparkan tubuhnya ke udara Dia menghindari serangan Yang Wen Shao ini tepat pada waktunya Dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan tusukan menggunakan pedang cahayanya, dan menggunakan skill, tourney charge, dia mengarahkan lurus ke dada Yang Wen Shao Itu benar, energi spiritual lawannya jauh melampaui energinya sendiri, jadi Long Hao Chen tidak memilih untuk bertarung sembarangan, tetapi dia malah memilih untuk menggunakan keahliannya Bagus Yang Wen Shao berteriak keras, dia tidak menyangka Long Hao Chen menggunakan teknik merepotkan seperti itu di tengah serangannya Mengangkat pedang di tangan kirinya dan secara bersamaan menendang kaki kanannya dengan kaki kirinya, dia melawan semua harapan dan menyelah gerakan sebelumnya, bahkan lebih tiba-tiba dan efektif daripada Long Hao Chen Ding Pedang cahaya Long Hao Chen dan tanah liat di tangan Yang Wen Shao bertabrakan Ksatria terakhir ini menemukan keheranannya bahwa pedang Long Hao Chen tidak mengandung banyak kekuatan Ditarik oleh klaim ore di tangan kirinya, Long Hao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat tubuhnya berputar lebih cepat Secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, dia memotong ke arah Yang Wen Shao Yang Wen Shao tidak bergerak, dia juga tidak berusaha menghindari serangan ini Dia menggunakan dua klaim morenya, secara bersamaan menciptakan riak-riak kecil di udara Dengan suara berdenting, serangkaian ledakan terdengar di udara Dalam waktu menarik, senjata Long Hao Chen dan Yang Wen Shao bertabrakan berkali-kali Pedang Long Hao Chen seperti penggiling daging, tetapi yang lebih penting, dia menyerang Terus-menerus, menggunakan kekuatan pertahanan Yang Wen Shao untuk meningkatkan kecepatan putarannya sendiri Itu semakin meningkatkan frekuensi serangannya Secara bertahap, lingkaran cahaya berwarna emas tersebar di tubuh Long Hao Chen dan sosoknya menjadi kabur Yang Wen Shao mulai menunjukkan ekspresi terkejut Frekuensi serangannya hampir tidak bisa mengimbangi serangan Long Hao Chen yang tidak terputus Tapi serangan Long Hao Chen hanya menjadi lebih ganas, mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya Dalam selang waktu yang singkat ini, dia sudah kehilangan jejak jumlah serangan yang harus dia tahan Sekian pembahasan alur film Throne of Seal Sampai jumpa besok pagi Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel Jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya Bagikan juga kepada teman kamu Agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini Terima kasih telah menonton!